Pemirsa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat muas padai terjadinya kebakaran lahan dan hutan atau karhutlah. Ada lima daerah kecamatan yang menjadi perhatian serius dalam karhutlah. BBBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai melakukan ancang-ancang dalam memetaikan terkait ancaman terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Mulai dari menyiapkan sarana-prasarana peralatan dalam penanganan karhutlah hingga menyiapkan sumber daya manusia. Dalam pemetaan BBBD selama terjadinya karhutlah, ada lima kecamatan yang menjadi atensi tim karhutlah. Seperti kecamatan Betara, kecamatan Senyerang, Pengabuan yang menjadi zona merah, serta kecamatan Batang Asam dan Beram Itam, karena hampir setiap tahun titik api hotspot selalu terjadi di kecamatan tersebut. Untuk data ketersediaan sumber daya air, BBBD menjadikan wilayah wisata embung desa Muntialo sebagai posko utama dalam penanganan karhutlah, karena tampungan air embung yang ada di desa wisata tersebut cukup besar. Untuk peralatan, BBBD juga memiliki armada R3, armada R4, kendaraan R2 Tril, mesin portable, selang 1,5 inci, mesin nozzle pemadam dan tenda peleton. Namun hingga saat ini, personil BBBD selalu stand by di kantor. Sebab saat ini di tahun 2024 atau di bulan Mei, baru terdapat satu kasus karhutlah. Untuk karhutlah, kita dibagi dua sesi daerah rawan. Sesi pertama rawan karena lahan gambut, itu ada di kecamatan Danitam, Betara, Pengabuan, Senyerang, dan Senyerang. Kota, sementara ada lagi dua sesi dua daerah rawan yaitu Batang Asam, Renang Mendaluh, dengan Morabawali, karena itu berada di daerah kebatas kawasan Buntan Rindu dan Buntan Produsif. Namun di sana kondisi darahnya tanah mental. Mungkin untuk berapa hari terakhir, untuk lahan ini, keterlata yang terbakar, anak buang? Kalau untuk di 2024, baru satu kasus itu terjadi di Betara, itu di area lokasi tidur, apabila itu lahan tidur, lahan yang dimiliki tadi dari diara. Karena itu adalah daerah rawan, saat banjir dia tergenang, begitu sudah surut, rumpur rumputnya mati, jadi potensinya rawan kebataran. Biasanya kalau di saat musim kemarau itu, pertama itu akses. Pertama kalau di daerah-daerah Batang Asam, itu akses menuju lokasi jalannya perbukitan, terus sulitnya menjadi semua sumber air, dan juga kalau di daerah Betara, untuk akses sebenarnya masih kekurangan di peralatan, tetapi masih bisa kita hadir bersama stakeholder tim-tim gabungan tadi. Dari hasil identifikasi karkutlah di Tanja Parat, terjadi akibat cuaca alam yang ekstrim, pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara membakar, bahkan potong rokok masyarakat yang mencari ikan atau memancing.